Halo Auto Lovers Modal transportasi darat memang masih memiliki tempat tersendiri bagi para komuter dan traveler seluruh dunia. Walaupun memiliki waktu tempuh lebih lama dibanding transportasi udara, tarifnya yang berkali-kali lipat lebih murah menjadikannya punya daya tarik tersendiri. Bis dipilih sebagai alat transportasi darat paling efisien karena dapat mengangkut banyak penumpang sekaligus. Tapi, tahukah kamu, tidak semua terayak bis melewati jalan tol yang mulus dan lebar? Kali ini kita bakal ngasih tahu jalur-jalur bis paling ekstrim di dunia. Tonton videonya sampai habis ya! Pegunungan Andes, Peru Jangan bayangkan jalan asfal mulus di sini. Sepanjang rute menuruni bukit ini, permukaan jalan hanya berupa pasir kasar dan batu. Saking kasarnya, bahan bis hanya punya waktu 10 bekan hingga aus jika digunakan setiap hari. Tapi sayangnya itu bukanlah satu-satunya tantangan di jalur ini. Sopir bis harus melewati tikungan tajam yang diikuti dengan turunan ekstra curam. Salah sedikit, bis bisa terguling jika si sopir tak punya skill mumpuni. Itu belum termasuk jalur di pinggir tebing yang benar-benar membuat jantungmu serasa mau copot. Bayangkan saja, jalanan ini sudah sempit di sebelahnya jurang pula. Sampai sini kamu pasti mikir, gimana kalau dari arah berlawanan ada kendaraan lain? Ternyata, aturan tak tertulis wilayah setempat mewajibkan kendaraan yang lebih kecil untuk memberi jalan kendaraan besar di titik-titik yang memungkinkan. Lehmanali Highway, India Jalan yang berada di ketinggian 4 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut ini memang ngeri-ngeri sedap autolovers. Memang sepanjang perjalanan kamu akan disuguhkan pemandangan yang gak bakal kamu temui di tempat lain. Apalagi kalau kamu lewat di musim dingin yang berkabut. Eits, tapi tunggu dulu. Untuk mencapai pemandangan indah tersebut, dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Beberapa titik jalur ini bahkan tidak memungkinkan untuk berpapasan dengan kendaraan dari lawan arah. Selain itu, kontur jalan yang bergelombang serta rawan longsor menjadi makanan sehari-hari sopir bis rute ini. Tapi kalau kamu gak buru-buru ke sana, bisa jadi. Kamu gak akan mendapat sensasi yang sama lagi. Itu karena jalan yang melintasi pegunungan Himalaya ini saat ini sedang dilakukan perbaikan. Ya gak apa-apa lah ya, hitung-hitung masih dapat pemandangan yang sama kan? Goliang Tunel, China Kita jamin kamu gak bakal nemuin rute macam jalan yang satu ini di atas permukaan bumi. Gimana gak jalan ini membelah tebing tinggi sepanjang 1,2 km? Lihat saja, jalan ini dibangun dengan membentuk beberapa terowongan yang terpisah-pisah. Belum lagi kamu bakal lebih kaget kalau dengar fakta bahwa terowongan ini dibangun oleh 13 orang. Ya, 13 orang dan hanya dengan alat manual seperti palu tanpa mesin canggih berteknologi mutahir. Metode tersebut membuat jalan selebar 4 meter ini selesai dalam 5 tahun. Karena lebarnya yang kurang memadai itu, bahkan mobil kecil pun harus sangat berhati-hati saat melalui rute ini. Coba bayangkan sebuah bis yang blind spotnya di mana-mana, butuh matah batin kali ya sopir bis di sini. Yungas Road, Bolivia Yungas Road disebut juga dengan Death Road oleh penduduk setempat. Dari namanya saja tentu kamu sudah bisa menebak bahwa jalan ini setidaknya telah menelan banyak korban. Rute yang menghubungkan kota Lapas dan kota Corosio di Bolivia ini, sejak dulu memang diketahui sebagai salah satu jalan paling mematikan di dunia. Dalam setahun, paling tidak 200 orang meregang nyawa di sini. Jalan yang dibangun di dekade 1930-an ini menanjak dari ketinggian 360 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut. Dengan lebar hanya sebesar 3 meter di beberapa titik dan banyak bis kesulitan untuk melaluinya. Permukaannya yang berlumpur juga semakin menyulitkan perjalanan. Tapi saking terkenalnya, rute ini kini dijadikan destinasi wisata bagi para pelancong bernyali tinggi, terutama pesepeda. Karnali Highway, Nepal Satu lagi jalan pegunungan Himalaya yang masuk ke dalam daftar kita kali ini. Jalur sepanjang kurang lebih 300 kilometer ini baru dapat ditembus selama 2 hari, 2 malam. Dari total jalan sepanjang itu, hanya sekitar 11 kilometer yang telah tertutup asfal. Namun, masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Kontur jalan berbatu namun labil menjadi momok menakutkan bagi pengemudi bis di jalur ini. Mereka bertanggung jawab atas nyawa banyak orang yang menumpang di bis ini. Walau terkadang karena desakan kebutuhan, bis-bis ini melebihi kapasitas muatannya. Hingga sebagian penumpang mesti duduk di lantai atau bahkan di atas atap. Di saat hujan turun, si sopir kalang kabut bukan main. Jalan sempit ini akan segera menjadi licin dan resikonya menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi. Beberapa bahkan harus dibantu kendaraan lain untuk dapat lolos dari jerat lumpur. Komplit sudah penderitaan sopir bis di rute ini. Sebelum melihat rute selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua hentikan videonya sementara, lalu klik like, subscribe jika belum, dan aktifkan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video menarik lainnya. Lanjut! Tianmen Mountain Road, China Bagi kamu yang sudah bosan dari tadi ngeliat jalanan yang hancur terus, kali ini kamu bisa bernafas lega. Tianmen Mountain Road ini bisa dibilang jauh lebih bulus dibanding jalan-jalan tadi. Tapi jangan salah, rute ini juga gak kalah berbahaya. Jalan sepanjang 11 km ini berlokasi di Taman Nasional Tianmen Mountain, China, yang berada di 1.300 meter di atas permukaan laut. Yang membuatnya berbahaya adalah tikungan tajam yang berjumlah 99 buah, yang beberapa di antaranya mencapai 180 derajat. Tantangan lain bagi para sopir bis adalah iklim di daerah ini yang relatif berangin. Kadang dapat menggoyangkan seisi bis. Itu dia tadi rangkuman beberapa jalan paling ekstrim yang dilalui bis di seluruh dunia. Walaupun bikin senam jantung, rute-rute tersebut terus dipakai hingga kini dengan berbagai pertimbangan. Alasan paling klasik masih digunakan jalan tersebut sudah pasti adalah karena jalur tersebut merupakan satu-satunya akses ke tempat yang dituju. Nah, apakah kamu tertarik mencoba salah satunya? Sebelum menutup videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa, Gaspol!